Teman Motion Langkah pencegahan korupsi dinilai sangat penting. Pasalnya korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak integritas dan pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, melalui rakor pemantauan, evaluasi dan verifikasi data dukung MCP 2023, yang turut dihadiri Sekda dan Inspektur Provinsi serta 15 Kabupaten Kota Sesulut, Sekprov mengajak seluruh pihak mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta memastikan Pemda bekerja keras dalam upaya pencegahan korupsi, serta memberi fokus kepada program MCP ini. Koordinasi dan diskusi ini juga turut dihadiri Kepala Satuan Tugas Korupsi Wilayah 4 KPK Wahyudi bersama timnya secara langsung di Aulama Palus Kantor Gubernur Sulut. Pemerintah Selesutara terus menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran APBD yang transparan dan akun tebal. Kami memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara adil tanpa pemberian keuntungan pribadi. Kami berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan dan meminimalisir peluang untuk praktek korupsi di dalamnya. Lewat penguatan institusi inspektorat daerah, kami menggencarkan APBD yang berintegritas serta berkompeten untuk mengawasi dan mengelola keuangan daerah secara lebih efisien. Kami berfokus pada manajemen aparatur sipil negara, memastikan bahwa kebijakan manajemen sumber daya manusia diterapkan secara adil dan transparan. Sekprof menyampaikan, dengan komitmen bersama, ia yakin dapat membuat sulut menjadi daerah yang bebas korupsi, yang akan memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat di sulut.